Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 3-0 pada laga keempat grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Maidin, Hanoi, pada Selasa, 26 Maret 2024. Pada kesempatan ini, Timnas Indonesia berhasil unggul cepat ketika pertandingan baru berjalan 8 menit. Gol tersebut berawal dari sepakan pojok Tom Haye. Bola umpan Tom Haye lalu disambut tandukan Jay Idzes dan terciptalah gol. Timnas Indonesia sementara unggul 1-0 atas Vietnam. Skuad Garuda tak mengendorkan tekanan meski sudah unggul. Hanya, Asnawi dan kawan-kawan masih kesulitan untuk menembus pertahanan Vietnam. Timnas Indonesia menambah gol pada menit ke-23. Setelah Tom Haye, kini giliran Ragnar yang menunjukkan aksinya. Ragnar menyisir sisi kanan pertahanan Vietnam dan mengakhiri aksinya dengan sepakan keras. Bola hasil tendangan Ragnar bersarang ke pojok kiri bawah gawang Vietnam. Timnas Indonesia memimpin 2-0 atas Vietnam. Bola hasil tendangan Nguyen Tin Lin masih melebar tipis di sisi kiri gawang Hernando Ari. Hernando kembali melakukan penyelamatan gemilang pada menit ke-32 dengan menepis bola hasil tandukan Huat Van Hang. Tendangan bebas Tom Haye pada menit ke-34 melebar di sisi kanan gawang Vietnam. Skor 2-0 untuk Timnas Indonesia bertahan hingga babak pertama berakhir. Shin Taeyong memasukkan 2 tenaga baru pada awal babak kedua. Ejmaulana Vikrimenggontikon Hoki Koroko. Lalu Yaakob ditugaskan mengisi posisi Asnawi. Tembakan Bui Hoang Viet pada menit ke-64 masih melambung tinggi di atas gawang Hernando Ari. Ragnar terlihat kesakitan sambil memegani kakinya pada menit ke-73 setelah dilanggar oleh pemain Vietnam. Beruntung bagi Timnas Indonesia, Ragnar masih bisa melanjutkan permainan. Sepakan Ragnar pada menit ke-79 melebar di atas gawang Vietnam. Gol Ramadan Sananta pada menit ke-98 menyempurnakan kemenangan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 3-0. Hasil ini sekaligus mengakhiri kutukan Timnas Indonesia di Stadion Maidin. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.